Kalau si mu'alaf-mu'alaf yang jadi pendeta yang jadi mu'alaf itu bilang Yesus itu adalah manusia yang diangkat jadi Allah, kau mabok Dia Allah yang jadi manusia, terbalik Dari dulu sudah Allah Saya punya iman ada diam-diam, kami tidak pernah ganggu iman kalian Kalian omong-omong saya punya, kalian rata nanti Saya harus tegur Orang pendeta lain tidak mau, saya tidak pusing Saya pasti beribut Yang baru saja ikutan, kita masuk ke sesi tanya-jawab Jadi buat kawan yang punya pertanyaan, langsung saja dikirimkan ya Ke 08-11-381-0696 Pak Pendeta, kita langsung saja ke sesi tanya-jawab Ini buat kawan SKFM yang sudah memberikan pertanyaan dari Ibu Yanti di Uepura Ini mohon penjelasan firman Tuhan di dalam Roma 4, ayat 4-5 Roma 4, ayat 4-5 Tunggu saya baca ayatnya, Roma 4, ayat 4-5 Kalau ada orang yang bekerja, upanya tidak diperhitungkan sebagai hadiah Tetapi sebagai haknya Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja Namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka Imannya diperhitungkan menjadi kebenaran Baik Sebenarnya kalau kita bicara tentang ayat ini ya Ibu Yanti di Uepura Menarik bahwa ini sedang membahas tentang Apa, bagaimana seorang dibenarkan oleh Tuhan Karena kalau kita baca dari awal, dari ayat 1, konteks sebelumnya Firman Allah ini berkata Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, Bapak Leluhur Jasmani kita Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya Maka ia beroleh dasar untuk bermegah Tetapi tidak dihadapan Allah Sebab, ayat 3 Apakah dikatakan nas kita suci Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Ya, maka muncullah dua ayat yang ibu tanyakan tadi Kalau ada orang yang bekerja Upanya tidak diperhitungkan sebagai hadiah Tetapi sebagai haknya Nah, jadi sebenarnya keselamatan itu kan hadiah Bukan hak Nah, karena ini sedang bicara tentang bagaimana seseorang dibenarkan Kristen adalah agama yang mengajarkan bahwa Kita itu dibenarkan atau pembenaran yang terjadi dalam hidup kita itu Hanya karena iman Justification by faith Ya Pembenaran hanya karena iman Bukan karena usaha kita Jadi ini sangat jelas Bagi orang Kristen dimanapun Dari gereja apapun Kita boleh beda gereja Tapi doktrin yang satu ini Kita harus seragam Bahwa tidak ada keselamatan karena Kontribusi kita Usaha kita Amal kita Perbuatan baik kita Pengorbanan kita Tidak Makanya Paulus menekankan bahwa Abraham itu dibenarkan karena percaya Bukan karena dia berbuat apa-apa Apalagi kita lihat kronologi Bagaimana Tuhan memanggil Abraham Saudara-saudara Bahwa dia ini penyembah berhala Dia ini penyembah Ala lain Di urkas di sana Ada yang bilang Dewa yang mereka sembah itu namanya Dewa Nana Ada kaitan dengan bulan bintang Kayak begitu Abraham dipanggil Lalu kemudian Dia menjadi bapak segala orang percaya Jadi bukan dia yang Memilih Tuhan Tapi Tuhan yang memilih dia Ini senada dengan apa yang Yesus berkata Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 Bukan kamu yang memilih aku Tetapi aku yang memilih kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Jadi jelas saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Bahwa Dari pelajaran iman Abraham ini Yang kemudian menjadi rumus Menjadi doktrin hukum baku bagi kita Bahwa orang Kristen Dibenarkan karena iman Bukan karena usaha Makanya selepas dia bicara ayat 4 Rasul Paulus lanjut dengan ayat 5 Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja Artinya bicara dalam kaitannya iman Tidak ada kontribusi apa-apa Namun percaya Kepada dia yang membenarkan orang nurhakar Imannya diperhitungkan Menjadi kebenaran Jadi kekasih-kekasih Allah Menarik bahwa Kristen ini Kadang-kadang orang agak aneh dengan Kristen Kok gampang banget ya Ya masa cuma percaya kok selamat Saya musti kasih tahu sama saudara Bersyukurlah punya Allah yang seperti itu Kalau kita bandingkan dengan beberapa Kejadian di perjanjian lama Yang menurut saya itu merupakan Tipe Atau penggambaran Dari keselamatan di dalam Yesus Contoh Anda masih ingat peristiwa Orang Israel bikin dosa Dosanya apa Yang saya maksudkan di dalam Bilangan ya Bilangan pasal 21 itu Mulai ayat 4 kan Mereka tidak tahan hati lagi Lalu ngomel-ngomel Lalu kurang lebih bikin 4 dosa disitu Ya Pasal 21 ayat 4 Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor Berjalan ke arah Laut Teberau Untuk mengelilingi Tanah Edom Maka bangsa itu tidak dapat lagi Menahan hati di tengah jalan Nah disini Mulai muncul dosa Ini kalau dikaitkan dengan Kot batadi tentang pengendalian diri ini Cocok Kalau orang sudah tidak bisa Kendalikan diri Maka dosa yang mulai ada Dosa apa saja Dari kasus ini Ayat 5 dari Bilangan 21 Lalu mereka berkata-kata melawan Allah Itu nomor 1 Dosa yang pertama Mulai tidak jaga mulut Omong melawan Tuhan Yang kedua Dan Musa Melawan hamba Tuhan Ya Ingat Kita tidak lihat Tuhan Allah Tapi hamba Tuhan itu Utusan Tuhan Ya Ibrani 13 ayat 17 Taatilah pemimpin-pemimpinmu Karena mereka berjaga-jaga Atas jiwamu Bukan berarti Pemimpin yang menyelamatkan jiwa Tidak Jiwa diselamatkan oleh Tuhan Tapi Tuhan suruh Petrus gembalakan domba Suruh pemimpin-pemimpin Tolong urus domba Jaga mereka baik-baik Makanya saya memuji Tuhan Karena Tuhan kirim kepada kami Jemaatnya di Amazing Grace Yang mau dengar pendeta Ada satu dua Yang kepala angin Saya tahu lah Tapi ya Itu tidak akan menghilangkan Sukacita saya Saya terus menegur Dan mengingatkan konsekuensi Kalau tidak bertobat Tapi kebanyakan Puji Tuhan mau Ya Israel ini Melawan Allah Melawan Musa Lalu apa lagi Dia bilang begini Mengapa kamu memimpin kami Keluar dari Mesir Supaya kami mati di Padanggurun ini Nah yang ketiga Protes jalan Tuhan Padanggurun itu Jalan yang dipilih Allah Kalau zaman sekarang kan Orang protes jalan Tuhan apa Firman Tuhan milah apa Kalau sudah menikah Jangan ada pil Jangan ada will Jangan ada pria idaman lain Atau wanita idaman lain Jangan melawan Jadi jelas Selingkuh bersinah itu dosa Kalau kerja Uang ingat Perpuluhan di gerejamu Jangan melawan Ya Ingat taat pemerintah Ya taat Minimal naik motor Pakai helm Sekarang lagi Corona kayak begini Ingat Prokes Masker Cuci tangan Dan lain sebagainya Jangan melawan Dan lain sebagainya ya Sebab ini orang Protes jalan Allah Saya lihat dalam kontes sekarang pun Protes jalan Allah ya Melawan firman Kan begitu Lalu berikut dosa mereka yang keempat Sebab disini tidak ada Roti dan tidak ada air Dan akan makanan hambar ini Kami telah muak Sudara lihat Mereka menghina berkat Allah Mereka muak terhadap apa Mana yang Tuhan kasih itu Ini kan jelas Manusia tidak bisa mengendalikan diri Akhirnya bikin dosa Dan akibat dari dosa selalu ada ya Ayat 6 Lalu Tuhan menyuruh Ular-ular tedung Ke antara bangsa itu Yang memagut mereka Sehingga banyak dari antara orang Israel Yang mati Upah dosa selalu ada Jadi jangan main-main ya Jangan melawan Tuhan Allah Jangan hina hamba Tuhan Jangan protes jalan Allah Jangan hina berkat Allah Jangan coba-coba Kalau disini ular Saya tidak tahu Tuhan bisa buat yang lain Jadi pikir baik-baik ya Tapi ada solusi Nah disini yang Saya mau kaitkan dengan iman nanti Kemudian datanglah bangsa itu Mendapatkan Musa dan berkata Kami telah berdosa Sebab kami berkata-kata Melawan Tuhan dan engkau Sadarkan Bahwa melawan Tuhan Melawan hamba Tuhan itu tidak boleh Berdoa lah kepada Tuhan Supaya dijauhkannya ular-ular ini Daripada kami Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa Buatlah ular tedung Dan taruhlah itu pada sebuah tiang Maka setiap orang yang terpagut Jika ia melihatnya Akan tetap hidup Lalu Musa membuat ular tembaga Dan menaruhnya pada sebuah tiang Maka jika seseorang dipagut ular Dan ia memandang kepada ular tembaga itu Tetaplah ia hidup Saudara lihat ini Metode yang Tuhan kasih untuk solusi Bebas dari racun ular ini Apa? Buat patung ular tembaga Taruh di tiang Solusinya cuma Lihat saja Anda tentu kalau orang medis Anda akan bilang Wah konyol banget Solusinya Masa cuma lihat itu patung sembuh Saudaraku Inilah Tuhan Jadi jangan aneh dengan selamat Hanya karena percaya Saudara aneh apa Syukur-syukur Ala kasih yang muda Dan ingat Waktu itu jalannya cuma satu Hanya patung ular tembaga Tidak ada patung ular perok Tidak ada patung ular emas Atau patung ular aluminium Jadi tidak ada yang berhak Waktu itu Protes Musa Kami sudah keracunan Tapi tolong dong Jangan patung ular tembaga Yang bagusan dikit Kenapa? Iya kan? Tolong dong Patung ular emas Kau jangan protes Kau sudah keracunan Keracunan Masih mau protes Tuhan kasih jalan apa Urusan kau apa Percaya saja Nah sekarang saya mau kaitkan Menggambarkan Siapakah Patung ular tembaga itu Kan tadi saya bilang itu penggambaran Ternyata itu menggambarkan Yesus yang di Golgota loh Ya Mari saudara lihat di dalam Yohanes pasal 3 ya Ayat 14 dan ayat 15 Catat ayat-ayat ini Kekasih Allah Dan sama seperti Musa Meninggikan ular Di padang gurun Demikian juga Anak manusia Harus ditinggikan Supaya Setiap orang yang Percaya kepadanya Beroleh hidup yang Kekal Haleluya Jelas ya Makanya Kalau ada yang menganggap Ini bodoh Ya apa boleh buat Tapi kita yang Percaya kepada Yesus Kalau kita ingat Pemberitaan di salib Kita selalu ingat Itu satu-satunya jalan Memang Ada orang yang menganggapnya Kebodohan Ini kelihatan dari tulisan Rasul Paulus Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 Sebab pemberitaan tentang salib Memang adalah kebodohan Bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa Tetapi bagi kita yang diselamatkan Pemberitaan itu Adalah kekuatan Allah Saudaraku Jadi kalau ada waktu itu Misalnya ular tembaga Mereka bilang Wah Ini solusi bodoh Kita lagi keracunan Bisa ular lagi Menggerogoti seluruh tubuh kita Sekarang Musa ini tahu Dia minta solusi apa Kok solusinya Hanya patung ular tembaga Bodoh Ini solusi bodoh Harusnya Dikompres kek Minum minyak kek Gosok minyak apa kek Kenapa harus lihat Ular tembaga Mereka bilang apa? Bodoh Sama kayak sekarang Masa Yesus Penebus Masa cuma percaya Yesus masuk sorga Makanya saya tanggapi Ustadz Kaynama itu Ustadz yang bilang Bagaimana Kristen bisa masuk sorga Yesus aja masuk neraka Saya bilang Hei Ustadz dipakai setan Kau lihat dari mana Data mana Bila Yesus masuk neraka Sambarang saja kau Saya cuci bermain Dia di Facebook Youtube Hantam Saya punya iman Ada diam-diam Kami tidak pernah ganggu iman kalian Kalian omong-omong Saya punya Kalian rata nanti Saya harus tegur Orang pendeta lain Tidak mau Saya tidak pusing Saya pasti beribut Enak saja kau Omong-omong iman kami Omong lagi Salah lagi Kalau kau beri Masukan benar Kami terima Salah Kami tidak akan tinggal diam Begitu Jadi mereka menghina Bilang Yesus itu Beginilah Itu Manusia yang diangkat Jadi Tuhan Tahun 325 Maseh Dari mana dia manusia Yang diangkat Jadi Tuhan Dari Jaman Yesaya Yesaya sudah menu buatkan Dia itu Ya Seorang putra terlah Mari kita baca Saya Supaya lebih mantap Dari jaman Yesaya Dia sudah bilang Ini Allah kok Ini Ustadz-ustad Mualaf Mengaku bilang Mantan pandeta Pandeta apa Lu baca Alkitab Kau majalah bobo Lu tidak mengerti Firman Allah Lu protes-protes Bikin gigi asam Orang saja Dimana tadi Yesaya Su emosi Saya juga Su lupa ini Haleluya Aduh Tuhan baik Ya Kalau ada yang Suka saya Saya juga tidak pusing Saudara Saudara Tidak usah dengar Yang mau dengar Putar ke sebesar Tambah Ya Pendeta juga tahu Mungkin semua orang suka Repot Terlalu Seluruh Ya Yesaya Pasal 9 Ayat 5 Sebab seorang anak Telah lahir Untuk kita Seorang putra Telah diberikan Untuk kita Lambang pemerintahan Ada di atas Bahunya Kalau bicara Seorang putra Dilahirkan Itu sisi kemanusiaan Tapi dilihat Dari gelar-gelar Yang diberikan Kepadanya Disebutkan orang apa Penasehat Ajaib Kalau hanya Mel Atok Penasehat Biasa Nabi-Nabi Penasehat Biasa Tapi kalau Penasehat Ajaib Itu pasti Allah Lalu dikatakan Allah yang perkasa Bahasa Ibraninya El Gibor Kalau dia bukan Allah Kenapa dia disebut Yang lahir itu Allah Allah yang perkasa Dia Bapak yang kekal Kekal itu hanya dimiliki oleh Allah Raja Damai Jadi Kalau si Mu'alaf Mu'alaf yang jadi Pendeta yang jadi Mu'alaf itu bilang Yesus Itu adalah Manusia yang diangkat Jadi Allah Kau mabok Dia Allah Yang jadi manusia Terbalik Dari dulu sudah Allah Makanya Lukas Pasal 2 Itu Ayat 11 Waktu Yesus Lahir Langsung Disebut Tuhan Yang lahir itu Bukan manusia Tuhan Perhatikan Hari ini Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Dia Tuhan yang jadi manusia Jadi kalau kau bilang Kami angkat Yesus Jadi Tuhan Salah Yesus Tuhan itu Allah yang jadi manusia Yang angkat kami Orang berdosa Hanya dengan Percaya Kepadanya Kami selamat Bagi anda yang mengatakan Kebodohan Urusan kau Bagi kami Pemberitaan tentang salib Itu bukan kebodohan Tapi kekuatan Allah Perhatikan ayat 18 nya Dari 1 Korintus 1 itu Sebab pemberitaan tentang salib Memang adalah kebodohan Bagi mereka yang akan binasa Tetapi bagi kita yang diselamatkan Haleluya Pemberitaan itu Adalah kekuatan Allah Mantap Jadi Luar biasa Percaya kepada Yesus Sekarang kita gali lagi Loh kenapa mereka bilang bodoh ya Iya karena mereka itu Tidak ada roh kudus Orang ada roh kudus Beda Dia akan melihat Yesus kekuatan Allah Satu-satunya jalan Tapi kalau yang duniawi ya Pasti anggap Kebenaran sebagai kebodohan Satu Korintus 2 ayat 14 Tetapi manusia duniawi Tidak menerima Apa yang berasal dari roh Allah Karena hal itu baginya Adalah suatu kebodohan Dan ia tidak dapat memahaminya Sebab hal itu Hanya dapat dinilai secara rohani Jadi Ibu Yanti Itu penjelasan saya Yang saya kaitkan dengan Data-data lain yang senada Yang mengingatkan orang percaya Bahwa keselamatan Hanya karena anugerah Bukan karena yang lain Ya Jadi Yesus adalah Tuhan Dia Allah yang hebat Yang menjadi manusia Cepat percaya kepadanya Maka Anda akan masuk surga Tolak dia Anda pasti masuk neraka Itu saja Pilihan ada padamu Tunis memberkati Ya terima kasih